Tempat terjadi gangguan dan tidak memunculkan gejolak, proses pemilu di Kabupaten Ketapang dipastikan aman dan lancar. Pengawasan terus dilakukan mengantisipasi terjadinya gangguan kamtip mas di masyarakat. 11 Februari 2024 lalu, sebagian besar tidak menerima hasil lantaran dinilai adanya pelanggaran. Atas ketidakpuasan itu, beberapa kelompok melakukan audiensi bahkan unjuk rasa ke penyelenggara pemilu untuk menyampaikan pengaduan. Kapolres Ketapang AKBP Tommy Ferdian mengatakan, meski sempat terdapat gangguan pasca pemilu, namun hal itu tidak berkepanjangan dan sudah kondusif. Memastikan kondusifitas pasca pemilihan dan saat perhitungan tingkat Kabupaten, seluruh petugas gabungan disiap-siagakan mengamankan jalannya pleno yang dilakukan KPU Kabupaten Ketapang. Selain mengamankan proses pemilu tingkat Kabupaten, antisipasi gangguan kamtip mas lainnya turut menjadi pantauan aparat penegak hukum di Ketapang. Dalam situasi kamtip mas saat ini, memang ada beberapa kejadian yang terpantau, baik itu kriminalitas secara umum, maupun gangguan-gangguan keamanan lainnya. Terkini dengan hal ini, memang sudah menjadi konsum kam juga, apalagi pada masa tahapan pemilu ini. Jadi kita lakukan upaya-upaya antisipasi juga, setiap hari melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menjamin situasi kamtip mas tetap kondusi. Kita melibatkan jumlah personel Polri yang cukup banyak, beserta para unsur-unsur yang mitra Polri. Meski tidak terdapat gangguan kamtip mas menyangkut pemilu, namun kriminalitas pasca pemilu terjadi peningkatan di sejumlah titik di Kabupaten Ketapang. Terima kasih telah menonton!